Selamat pagi Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu tentang apa itu fiksi? Belum Oke, kalau begitu, ibu akan menjelaskan apa itu fiksi Fiksi adalah sebuah perusahaan naratif yang sifatnya imajinasi atau karangan non-ilmiah dari sang penulis Dan bukan berdasarkan kenyataan atau real Contoh, fiksi ada novel, roman, cerpen, dongeng, dan lain-lain Selanjutnya, ciri-ciri fiksi yaitu ada satu, berdasarkan imajinasi Yaitu maksudnya, pesan moral yang terdapat pada suatu bacaan itu juga terjadi dalam kehidupan saat ini Yang kedua, kebenarannya yang relatif atau tidak mutlak Jadi dalam cerita tersebut, tidak semua cerita itu benar Ada beberapa karangan yang hanya dikarang oleh penulis atau dilebih-lebihkan Yang ketiga, menggunakan bahasa bersifat konotatif atau bukan sebenarnya Yang keempat, tidak memiliki sistematika yang baku Kelima, menyasar emosi atau perasaan sang pembaca Dan yang terakhir, terdapat pesan moral atau amanat Nah, nomor enam ini adalah poin dari apa yang akan kita bahas hari ini Pesan moral atau yang biasanya kita sebut dengan amanat Disampaikan bertujuan agar sang pembaca melakukan kebaikan Yang sama dengan bacaan atau karangan yang kita baca Pesan moral atau amanat biasanya terdapat pada air cerita atau karangan Yang disampaikan secara tersirat ataupun tersurat Sehingga pembaca harus membaca dengan runtut dan benar Setelah kita dapat menemukan pesan moral dalam fiksi Selanjutnya, kita dapat mengaitkannya dengan kehidupan terkini Seperti dalam dongeng Kansil Mencuri Ketimun Terdapat pesan moral yang berbunyi bahwa kita tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita Atau barang yang bukan hak kita Masih sama dengan ada kaitannya dengan kehidupan sekarang Yaitu kita juga tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita Nah, seperti itu Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Oke, kalau begitu pertemuan hari ini kita sudahi Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh